Halo teman-teman, selamat datang kembali di beta unboxing dan di depan saya ada Sharp Aquos V Iya teman-teman, smartphone dari Sharp Ini merupakan hal yang jarang ya, mungkin teman-teman beli ya teman-teman Apalagi di Indonesia, mungkin Sharp jenis smartphone yang jarang kita temuin teman-teman Dan disini ada email-nya dan di bagian bawah sini ada sedikit spesifikasinya teman-teman Kalau teman-teman lihat disini, dia layarnya sudah Full HD+, 5,9 inch Ini baterainya cuma 3.160 mAh saja teman-teman Kecil sih teman-teman Tapi hape ini menggunakan Snapdragon 835 teman-teman Emang sih cukup jadul teman-teman, bahkan lumayan jadul ya Itu merupakan, ya bisa dibilang chipset tahun 2017 lah untuk hape flagship tahun 2017 Tapi itu ini ya teman-teman, lumayan kuat ya, lumayan strong juga itu Apa namanya Snapdragon 835, apalagi itu seri 8-nya Snapdragon ya teman-teman Jadi sudah pasti kuat-kuat saja teman-teman Dan saya lumayan menarik sih dengan hape ini teman-teman Karena hape ini cuma sekitar 2 jutaan saja teman-teman Tapi menggunakan seri Snapdragon 800 seri Dan bukan masalah 2 jutaan ya teman-teman Tapi hape ini baru ya Biasanya hape 2 jutaan itu yang menggunakan seri apalagi jadul Itu biasanya hape-hape yang sudah second hand ya teman-teman Sudah bekas gitu loh teman-teman Ini masih baru Kalau teman-teman disini, depan sini ada sedikit spesifikasi tambahannya lagi teman-teman Dan ini bentuknya seperti ini, warna hitam Nanti saya akan bahas, tapi pertama kita unboxing dulu teman-teman Dan tadi hape-nya berikutnya di lantai kedua nih yang paling ramai teman-teman Disini ada quick start guide-nya Kalau teman-teman lihat disini quick start guide Sudah pasti ya, elektronik pasti punya quick start guide Yang saya hape pasti punya quick start guide Dan ini dia Ada dikasih juga headset seperti ini teman-teman Mungkin saya tidak akan pakai Karena saya punya headset juga sendiri Lumayan ya teman-teman, lumayan lengkap Eh, tidak lengkap sih teman-teman Tidak ada soft case Dan disini ada chargernya yang cuma sebesar 10W saja teman-teman Ya, tidak fast charging tentu saja Tapi tidak masalah karena baterainya cuma 3190 mAh teman-teman Jadi tidak terlalu lama yang ngechargernya Paling-paling lama 2-2 jaman gitu teman-teman 2 jam ya Itu 1,5 jam lebih Dan disini juga ada kabel data yang tentu saja sudah menggunakan micro Bukan micro USB Tapi type C teman-teman Sudah menggunakan USB-C Seperti ini Kalau teman-teman lihat ini semangin sulit Nah, ini dia Sudah menggunakan USB-C teman-teman Bagus, cukup bagus Meskipun ini adalah hape yang memiliki ini yang lama Dan terakhir disitu ada apa namanya teman-teman Cuma ada SIM ejector Meskipun hape ini menggunakan chipset lama dari Snapdragon Tapi lumayan bagus ya teman-teman Sayang tidak dikasih soft case Lumayan sedikit mengecewakan teman-teman Dan ini dia Ada sedikit spesifikasinya lagi Menggunakan Snapdragon 835 Layar 5.9 inch LCD Full HD plus Tentu saja teman-teman Dan disini dia mempunyai dual camera 13MP Dua-duanya Dan Sharp ini merupakan hape android terbaik di Jepan Dari tahun 2017 sampai 2018 teman-teman Ya, karena orang Jepang tetap menggunakan iOS ya teman-teman Dan memang mereka jarang menggunakan Apa namanya Android teman-teman Dan ini dia langsung saja saya keluarkan Seperti ini bentuknya Sebenarnya ini tidak terlalu kecil-kecil sekali ya teman-teman Di tangan lumayan Luas juga Karena memang bezel atas bawahnya ini masih sangat tebal teman-teman Layarnya saja yang memang berukurannya sekitar 5.9 inch Dan disini belakangnya seperti ini Glossy sekali teman-teman Kalau teman-teman pegangin rasanya seperti emang plastik banget Tapi tidak terlalu masalah Di sini langsung saja saya cabut Stikernya ini teman-teman Biar teman-teman bisa lihat Fullnya seperti apa teman-teman Sekali lagi nih Sharp ini memang Salah satu smartphone yang memang jarang ya orang Indonesia pakai ya teman-teman Lumayan langka Karena di Indonesia kan yang orang tahu paling Oppo, Xiaomi, Redmi, dan Vivo dan sebagainya teman-teman Ya, Sharp ini jarang ya Bentuknya seperti ini teman-teman Dan kalau kita beli Kita akan mendapatkan ekstra Apa namanya ini teman-teman Tempered glass ya teman-teman Karena dia hape ini juga tidak terlindungi tempered glass teman-teman Nah ini saya ingin taruh link pembelian ini di bawah Kalau teman-teman mau Langsung saja lihat ke bawah Dan di sebelah kiri disini teman-teman Lihat disini cuma ada tempat untuk naruh SIM Dan kebetulan ini hybrid ya teman-teman Nanti di akhir saya akan tunjukkan kepada teman-teman Dan di bagian bawah disini ada speaker yang bentuknya unik seperti ini Kayak bolongan saja ada tempat USB-C dan juga mic teman-teman Di sebelah kanan sini teman-teman akan menemukan tombol untuk volume up, volume down Serta tombol on offnya disini juga teman-teman Langsung saja kita nyalakan teman-teman Biar teman-teman tahu seperti apa bentuk dalamnya Sharp Dan di atas sini ada tempat untuk headphone jack serta mic juga teman-teman Seperti ini bentuknya By Android ya Aquos Ya sangat jarang ya teman-teman Kita lihat orang menggunakan HP Apa namanya Sharp teman-teman Dan ini memang bezelnya lumayan tebal teman-teman Disini langsung saja saya setting-setting dulu teman-teman Tunggu sebentar Baik teman-teman Disini saya sudah setting-setting-settingnya Dan langsung saya mulai Settingnya tadi lumayan lama ya teman-teman Ini tampilan awalnya Tadi sepertinya itu lumayan lama karena dia harus di update dulu teman-teman Sampai di Android 9 Pie ini teman-teman Dan teman-teman harus membutuhkan Wifi ya Minimal teman-teman harus punya hotspot lagi Nah ini dia teman-teman Tampilannya seperti ini Simple sekali Disini brightnessnya saya lihat Kayaknya nggak punya auto brightness gitu ya Tapi kayaknya dia sudah otomatis sendiri gitu loh teman-teman Jadi seperti ini bentuk tampilan awalnya teman-teman Dia tuh seperti menggunakan stock Android ya teman-teman Jadi agak-agak bersih gitu loh Dan disini tampilannya sudah pasti dia tidak ada NFC juga teman-teman Kalau teman-teman lihat disini tidak ada NFC Tapi tidak masalah juga teman-teman HP 2 jutaan Nanti saya akan coba performanya untuk bermain game seperti apa Kurang lebih saya akan memakai HP ini sekitar 1 bulan lah teman-teman Dan disini ada beberapa aplikasi-aplikasi bawaan teman-teman Kalau teman-teman lihat disini lumayan banyak juga Beberapa dari Sharp juga teman-teman Dan kalau teman-teman tarik ke bawah seperti ini teman-teman Ada langsung menunya yang paling utama Ini lumayan simple dan smooth juga teman-teman Meskipun ini tidak punya refresh rate yang tinggi Tapi dia lumayan smooth penggunaannya Saya gak tau kalau saya pakai lama seperti apa teman-teman Nanti saya akan coba download game-game yang berat-berat juga Tampilannya lumayan simple Sangat mudah untuk teman-teman pahami juga Jadi tidak terlalu sulit ya Kalau teman-teman baru membeli HP ini Paling tombol backnya aja yang masih di sebelah kiri teman-teman Kita tidak tau apakah bisa diubah atau tidak Biar tombol backnya itu bisa pindah ke kanan aja teman-teman Seperti ini bentuk tombol backnya Harus ke kiri pencah-pencah seperti itu Dan ini dia untuk kecerahannya Seperti ini teman-teman Ini Android 9 ya Btw saya gak tau teman-teman Apakah bisa mendapatkan Android 10 atau tidak Dan ini dia untuk penyimpanannya teman-teman Di sini dia hanya mendapatkan memori 64GB teman-teman Masih bisa ditambah dengan microSD tentu saja Dan di sini untuk Androidnya Android 9 Dia juga bisa membuat dual SIM nih teman-teman Tapi dual SIM itu kalau teman-teman mengorbankan microSD-nya Jadi teman-teman tidak menggunakan microSD ya Dan di sini teman-teman lihat namanya Sharp Aquos V Seperti ini Nanti saya akan coba Apakah dia bisa diperbarui lagi sampai Android 10 teman-teman Atau mungkin pada saat kita pakai dulu baru bisa ada Android 10 Saya juga tau teman-teman Dan di sini ya Di sini sistem Anda sudah up to date ya teman-teman Jadi tidak ada pembaharuan untuk sekarang Saya akan coba pakai nanti beberapa lama Biar saya lihat ya teman-teman Apakah ada pembaharuan atau tidak Sisanya sih lumayan simpel lumayan oke teman-teman Teman-teman bisa gampang kok Ini sangat gampang untuk dipahami ya teman-teman Untuk tampilan dan settingan seperti ini Baterainya ini lumayan kecil ya teman-teman Cuma 3000 mAh saja teman-teman Saya akan tuliskan bagaimana Saya akan merasakan ya teman-teman Bagaimana ketahanan baterainya Apakah bisa bertahan lama Apalagi HP ini dipakai pemain game-game berat Seperti apa teman-teman Untuk link pembeliannya Sekali lagi teman-teman Alah dibawa kalau teman-teman berminat Silahkan teman-teman Cuma 2 jutaan saja Saya akan kasih link pembeliannya Dan ini masih menggunakan Android Pie teman-teman Lumayan sih Android Pie Tidak terlalu lama teman-teman Meskipun sistem keamanannya Masih terakhir di 2020 kemarin teman-teman Akhir tahun 2020 kemarin Tapi tidak masalah teman-teman Seperti ini bentuknya Dan saya akan coba kameranya teman-teman Di sini kameranya ada 2 Dan saya coba dulu foto pertama Saya akan menunjukkan foto hasil fotonya Di sampingnya teman-teman ya teman-teman Seperti ini Di sini sih Oh Oke ada blitznya Saya akan matikan dulu blitznya teman-teman Oke Dan langsung kita coba lagi Di sini sih lumayan tajam sih Kalau saya lihat teman-teman Warnanya itu menurut saya Agak terlalu lebay ya hasilnya ini Pas gitu loh teman-teman Dan saya kelihatan settingan untuk AI-nya di sini Teman-teman saya gak tahu Ini HP ini punya AI atau tidak Seperti ini sangat natural sekali Hasil-hasil fotonya teman-teman Di sini simpel sekali Cuma ada video, foto dan beberapa settingan lainnya Di sini juga pengerap perekamannya Cuma sampai di 1080p 30fps saja teman-teman Dan gak ada lagi sih teman-teman yang aneh-aneh Gak ada cuma ini aja sedikit sekali settingan ini teman-teman Settingan untuk kameranya sangat sedikit Sangat simpel maksud saya teman-teman Perekamannya juga memang tidak bisa sampai Bisa sampai di 4K teman-teman BTW Perekamannya bisa sampai di 4K Maksud saya tapi sampai di 4K Tapi semuanya 30fps ya teman-teman Oke teman-teman tunggu sebentar Baik teman-teman tadi saya berjanji untuk memperlihatkan kepada teman-teman Seperti apa sih dalam dari tempat SIM-nya teman-teman Karena ini adalah HP yang bisa dibilang sangat jarang orang pakai ya teman-teman Dan di sini dia juga sangat unik ya teman-teman Atau satu lagi sebagai tempat untuk memaik microSD teman-teman Itu dia tadi seperti yang saya tunjukkan kepada teman-teman Dan ini sangat unik Dia memiliki kayak always on display gitu teman-teman Dan untuk fingerprint-nya lumayan bagus Lumayan kenceng Tapi teman-teman harus tepatnya jarinya ada di bolongan ataupun lingkaran fingerprint-nya teman-teman Nah seperti ini Kalau tidak pas teman-teman Dan dia akan sangat susah ya membaca Ini kayak dia gak terbaca gitu teman-teman Kalau teman-teman gak pas di bolongan bulatnya ya teman-teman Dia lumayan akurat sih menurut saya Bagus sekali Seperti ini bentuknya Nanti saya akan coba teman-teman Bagaimana performanya bermain game Sudah pasti saya akan mendownload game-game berat teman-teman Emulator PSP juga saya akan download di sini Dan di sini meskipun tidak ada NFC ya sudah tidak masalah teman-teman Sayang sekali teman-teman disini kayaknya dia tidak mendapatkan Android 10 ya teman-teman Saya tidak mempunyai informasi dia ada Android 10 atau tidak Tapi kayaknya tidak ada teman-teman tapi tidak masalah Setidaknya performanya lumayan bagus Kalau teman-teman lihat seperti ini Dan dia juga bisa mendapatkan juga Apa namanya Simp kecil ya teman-teman HPnya Meskipun bahan belakangnya ini masih polikarbonat Seperti yang teman-teman lihat ini sangat plastik sekali Dan mungkin sangat gampang meninggalkan sidik jari teman-teman Oke teman-teman mungkin itu saja Terima kasih non sampai di akhir Dan tunggu video review-nya teman-teman Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya Sampai ketemu lagi di video-video saya